Oke, selamat datang kembali di channel my youtube channel Ikawas08 Hari ini aku akan membuat tutorial cara menangkap boss ataupun wild fish di game fishing home Ini mungkin bisa dibilang tutorial lanjutan dari yang kemarin ya Karena aku mau menangkap ikan boss ataupun wild fish menggunakan trik ikan challenge Nah ini aku sebelum take video ini, aku udah menerapkan cara yang kemarin, cara menangkap ikan challenge Jadi aku udah tau gitu, ikan yang selanjutnya yang bakal kita nangkap tuh ikan challenge gitu Karena udah menggunakan metode yang kayak kemarin Nah bagaimana cara menangkap boss atau wild fish dengan menggunakan metode challenge Aku harap kalian gak skip videonya biar kalian paham Karena ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi supaya trik ini berjalan dengan sempurna atau 100% bisa gitu Nah udah menangkap challenge, challenge-nya kita rilis dulu Supaya kita lanjut ke challenge yang kedua Oke kita langsung saja lempar umpannya Biar gak banyak membuang banyak waktu ya Oke sudah dimakan lagi oleh challenge yang kedua Habis itu kita langsung saja angkat ya Dan jangan dirilis kembali Tetapi harus dijual Karena triknya memang seperti ini ya Nah kita angkat dulu Setelah itu setelah mengangkat challenge yang kedua Anda langsung saja jumpal ikannya Dapat berapa coin? Lumayan 1700 lah ya Nah disitu kita lempar pancingan kembali Ini harusnya kita dapat wild fish atau boss ya Nah kita lihat dulu apa yang kita dapat Nah bener kan wild fish Nah kalau kalian targetnya itu boss Yang belum dapet itu boss Pasti kalian tuh dapet boss Kalaupun kalian belum dapet wild fish Nah pasti dapet itu wild fish gitu loh Tergantung kalian yang di burunya apa Kalau belum dapet boss ya dapetnya boss Kalau belum dapet wild fish ya dapetnya wild fish Tapi kalau kalian udah dapet boss atau wild fish Ya pasti random gitu yang ingin kuji Kenapa Yang penting kalian memainkan dua-dua challenge Dan langsung menjual coinnya gitu Biar kalian yakin Kita pindah dulu ke laut Gimana ya Setelah ini ya Biar ada sampel gitu Untuk Mengetahui bahwa cara ini tuh Gak Cuma di satu laut aja gitu Gak kemana ya Biar ada yang aku ke laut Cepet aja mancingnya tuh Untuk biar level 22 tuh Di laut melaka aja kali Ya kita ke laut melaka aja biar cepet Nah ini pun udah aku treatment Buat langsung dapet challenge Tapi sepertinya Oh gak dapet ya Mungkin lemparan kedua kita bisa dapet Karena kalau udah di treatment pake Pulau rahasia Harusnya dapet challenge itu Cepet gitu loh Oke Ke angka Dan untuk syarat-syaratnya Nanti aku akan sebutin Di tengah-tengah video Atau di akhir video Supaya kalian gak skip Supaya kalian tauin Cara triknya seperti apa Oke kita lemparan yang kedua Harusnya dapet challenge Oke nice Kalau kalian udah Ketreatan pulau rahasia tuh Udah pasti challenge tuh Minimal Lemparan kedua lah Kalian dapet Tapi Challenge ini akan kita gunakan Buat Memancing ikan wild fish Atau boss Itu tergantung mana Yang nanti Dia Nyangkutnya gitu loh Oke klik lemparan kedua Kita langsung saja Biar gak Membuang banyak waktu lah ya Supaya videonya juga gak terlalu panjang Yang penting Tutorialnya tuh Kesampaian semua Dan syarat-syaratnya Kalian paham gitu Banyak orang yang salah mengira Bahwa Di video sebelumnya juga Tutorial ini itu Satu orang tuh pada skip gitu Nontonnya Jadi mereka gak paham Sehingga Menjudge video ini Wah bang Gak worth Gak worth gitu Padahal Kalian ada yang nontonnya Di skip-skip gitu Kalau gak di skip-skip Ngikuti Tahap awal Sampai akhir Apa yang aku intrusikan Itu kalian harus Menurut Oke kita lemparan saja Yang kedua Setelah dijual Hal harusnya Yang ngangkut Wild piece Oke ternyata Kita dapet Wild piece Lagi ya Oke kita langsung saja Angkat Dan karena kita Berada di gear Rata 22 Harusnya ini Gampang sih ya Angkat Ikan challenge Oke kita langsung saja Eksekusi ikannya Biar cepat Ke tutorial Yang kedua Dan jangan lupa Tinggalkan dulu Jijak like-nya Yang belum subscribe Tinggalkan Subscribe-nya Dan terima kasih Yang udah nonton Di detik 4 ini Yang belum Tip Biar kalian paham Nah syaratnya itu Yang kedua itu Kalian harus Pernah Nge-challenge 2 kali gitu Kalian Kalian challenge Itu kan Itu sampai 5 kali Nah release sampai 5 kali Sampai ikan itu Bener-bener Siap dijual Nah kalau kalian Udah nge-challenge 5 kali Pernah Nge-jalanin Challenge 5 kali Menggunakan cara ini Itu udah pasti 100% berhasil Kalau kalian belum Mula challenge sampai 5 kali Ya caranya itu Nggak 100% berhasil Meskipun bisa gitu Oke kita langsung Cahaya saja Ke tutorial Yang kedua Yaitu Menggunakan Metode Mulau rahasia Seperti kita Menggunakan challenge Nah di video Nah di video sebelumnya Kita udah Mengetahui Dan udah Aku bongkar juga Itu tuh cukup 3 kali Kita akan mendapatkan challenge Nah untuk Memancing boss Atau wild beast Kita tuh harus Mancingnya berapa kali Dan syarat apa Yang harus dipenuhi Nah Yang pertama Seperti yang aku bilang Tadi Meskipun kita Menggunakan cara Ke satu Atau kedua Syarat ini tuh Harus terpenuhi Kalian Misalkan Mau mancing Di laut bering Terus kalian Dapet challenge Nah sebelum kalian Terjun ke cara Satu Ataupun kedua Kalian itu Harus mencoba Menangkap challenge Sebanyak 5 kali Kan challenge tuh Kalau dilepas Dia kan bakal Challenge lagi tuh Sampai ke 5 kalinya Sampai dia tuh Bener-bener Ada 2 pilihan Antara menjual Atau ditambah Ke tank gitu Kalau tambah ke tank sih Challenge Serasa Nggak Abdo ya Karena itu tuh Udah siap jual Harganya udah maksimal Gitu Karena fungsinya kita Memasukkan ke tank Itu tuh kan Buat menaikkan Harga itu kan Harga ikan Nah kalau challenge tuh Udah langsung jual aja Karena itu udah Maksimal gitu Kalian udah Nge-challenge 5 kali Dan menggunakan Metode Mau metode Yang ke satu Ataupun kedua Itu udah pasti 100% berhasil Ada yang bertanya Bang kalau aku Mengangkat challenge Sebanyak 5 kali Tapi aku mau Menggunakan metode ini Secara langsung Boleh? Nggak boleh Cuma Tingkat keberhasilannya itu Tidak 100% Ada di antara 50-70% Itu tergantung Hoki-hoki kalian Nah untuk yang bertanya Nah bang Kalau challenge kan Itu harus 3 kali Nah misalkan Kalau Untuk memancing Ikan bos Atau wild beast Kita harus memancing Berapa kali nih bang? Kelow rahasia Kan secara Kan secara Kelow rahasia itu Satu kali Pancingnya itu Menghabiskan Tiga umpan Nah keneng aja Karena kan di Kelow rahasia itu Meskipun kita Menghabiskan Tiga kali Tiga kali umpan Tiga umpan Setiap Pancingannya Kita tuh disini Diuntungin juga Dengan cara Kita tuh Dapat coin banyak Dapat token Dapat treasure Kan coin tuh Kadang Di satu ikan tuh Ada yang harga Tujuh ribu Ada harga yang Dua belas ribu Kan enak tuh Kan balik modal gitu loh Satu ikan aja Harga tujuh ribu Misalkan Itu tuh sudah Balik modal Tepat puluh ikan Pancingan Kan lumayan gitu loh Apalagi kalau Dapat M coin Bisa buat Update pelahu Bisa mengguning alat Supaya Makin gg gitu loh Setiapnya Ataupun Kalian dapat treasure Treasure juga Kan bisa meningkatkan Benang Kekuatan joran Atau kekuatan rio Nah Kita mancing Satu kali lagi Biar gak Terlalu banyak videonya Eh Terlalu panjang videonya Maksudnya Kita akan Mancing sampai Lima kali Habis itu ke Pulau biasa lagi Kembali ke Pulau Melaka gitu Eh ke Pulau Karibia aja Kali ya Pulau Karibia Pulau Korobia Supaya Ada Ada sedikit Tantangan lah Mari Ikannya gitu Nah Kenapa aku Menggunakan Lima kali ya Biar videonya Gak panjang Tapi kalian Kalau ingin Presentase Keberhasilannya Berhasil Gede Kalian tuh Kalau bisa Mancingnya tuh Sampai Enam kali Tujuh kali Tujuh kali Lapan kali Lapan kali lah Yang paling Patin Habis itu Tergantung Sisa Waktu kalian tuh Kan Emang dibatas Gitu Di Pulau Rahasia Itu Sepuluh menit Gitu Kalau kalian bisa Mancing sampai Tujuh kali Atau delapan kali Itu Mendingan Tujuh kali Sampai delapan kali Atau Karena Baka rugi kok Habisin banyak Kail Karena Uang yang dihasilkan Token yang dihasilkan Treasor yang dihasilkan Itu sangat Sangat Bawa Nah Oke Kita akan Langsung jual Tuh kan 6.000 Itu Sudah balik Modal Kailnya Oke Kita langsung aja Mancing Ini harusnya Dapat Wild Peace Atau Boss Dengan Nice Dapat Wild Peace Nah Untuk kalian Seperti aku bilang Di Video-video awal Untuk Mengetahui Cara lebih jelasnya Ya Kalian Tengah skip Video ini Biar kalian Paham Biar kalian Tuh Gak protes Bangko Gak berhasil Caranya Itu Karena Kalian Ngeskip Videonya Dan Kalian Juga Harus Mengetahui Di setiap game Ada celahnya Ada algoritmanya Ada Celah-celah Tertentu Untuk Mengakali Suatu sistem Game Nah Kalian Tinggal Piter-piter Analisis Aja Kalau Kalian Malas Menganalisis Yaudah Subscribe Aja Channel Ini Biar Aku Aja Menganalisis Tentang Cara Main Game Tentang Cara Sini Game Biar Aku Bikin Videonya Buat Kalian Sebagus Supaya Kalian Bisa Paham Apa Yang Aku Sampaikan Dan Jangan Lupa Support Like Dan Subscribe Supaya Aku Lebih Selamat Lagi Buat Bikin Konten Baru Lain Baik Di Game Game Lain Terima kasih Yang Sudah Menonton Sampai Akhir See you Next Video Yo